Ibn Arabi menyebut Alif sebagai akar tempat tegak berdirinya dari semua huruf-huruf atau qayyumal huruf, segala sesuatu tergantung daripada Alif sementara Alif tidak bergantung kepada apapun Bismillahirrahmanirrahim ilahi anta maksudi waridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka sahabatku, saudaraku, sigar penjalin, dimanapun anda berada semoga kalian dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah SWT yang muncul di dalam batinmu Alhamdulillahirrabbilalamin, kesempatan di malam hari ini berjumpa kembali dalam acara yang sama yaitu Muzakarah yang membahas tentang ilmu ma'rifat yang lanjut kita akan membahas mengenai perjalanan nafs untuk mencapai daripada jiwa-jiwa yang tenang agar kita kembali di dalam hakikat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah SWT yang kemarin kita akan membahas mengenai kunci rahasia daripada kunfaya kun kemudian nafas lam jalalah dan yang malam hari ini saya akan membahas tema yang ketiga yaitu makna daripada rahasia alif saudaraku, sigar penjalin, rahimakumullah mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Rahasia huruf alif Kata alif adalah sesuatu yang tersusun dari rangkaian huruf alif, lam dan fa karena dirinya terangkai daripada ta'aluf beberapa kalimat kebanyakan dari perkataan orang juga mengandung daripada huruf alif Ibnu Arabi menyebut alif sebagai akar tempat tegak berdirinya dari semua huruf-huruf atau qayyumal huruf segala sesuatu tergantung daripada alif sementara alif tidak bergantung kepada apapun dan disini kami akan mencoba untuk membawa makna rahasia daripada huruf alif dalam berbagai sisi saudaraku, sigar penjalin, rahimakumullah yang pertama, alif yang hanya patut untuk Tuhan alif adalah huruf awal dari susunan huruf hijaiyah ini mendandakan bahwa ia adalah dari segalanya yang tiada akan pernah menjadi awal melainkan ia sepi dari persifatan atau sesuatu yang baru dan yang berhak atas alif semacam itulah hanyalah Allah SWT Tuhan yang maha awal sebagaimana firman Allah wa huwal awalu wal akhiru juga disebut dalam doa kanjang Nabi Muhammad SAW dalam ilmu hisab jumal alif mempunyai nilai atau satu hal ini menandakan bahwa Allah itu wahid ahad kata wahid dalam segi bahasa digunakan untuk mewujudkan makna isim dan sifat menunjukkan isim dalam artian Allah zatnya yang satu itu satu tanpa tersusun dari dua bagian atau lebih dan lafaz wahid tidaklah patut disandingkan kepada orang lain melainkan hanya Allah Ta'ala karena hanya dia yang maha sempurna dalam sifat dan afalnya kemudian menunjukkan sifat dalam artian Allah SWT hanya satu dia satu yang menafikan daripada sesuatu yang bisa dibagi karena sesungguhnya Allah SWT itu adalah merupakan hakikat sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi saudaraku sigar penjalin rahimakumullah di dalam sebuah contoh Allah mempunyai sifat daripada kudrah dia kudrat atau kuasa dari segala hal dan bukan terbagi semisal kudrat ini atas perkara ini namun tidak kudrat atas perkara lain alif dalam pembahasan ini juga menunjukkan daripada wahdaniyah Allah dalam afalnya yakni Allah adalah satu-satunya zat yang sangat memungkinkan atas kehendaknya untuk menciptakan daripada makhluk dalam berbagai ragam wujud dan sifat dan selain Allah tidaklah memungkinkan melakukan hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dan keseluruhan makna alif di atas terangkum dalam kalam Allah karena alif dalam tersebut menunjukkan makna tauhid mim menunjukkan makna penguasa seluruh alam atau muluk dan lam hak terletak di antara yang menunjukkan sebuah kepemilikan dari sini bisa diambil arti bahwasannya alif lambim adalah sebuah isyarah bahwa Tuhan penguasa alam raya ini adalah satu Allah SWT ketika kita merenung kembali tentang huruf alif yang tidak pernah menerima hakikat maka lalu kita ingat bahwa akan kemaha Allah kemaha kuasaan Allah yang tidak pernah menerima pemberian karena dia adalah maha pemberi atau al-wahab saudaraku sigar penjalin rahimahkumullah Allah itu berdiri sendiri tidak berhajak kepada yang lain al-qiamuhu binafsihi dia berdiri sendiri bahkan dialah yang secara terus menerus mengurus makhluknya berkaitan dengan posisi Allah sebagai sang maha pemberi terdapat sebuah kisah dari salah seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah Ibn Mas'ud dalam kisahnya beliau bercerita apabila kami menegakkan ibadah solat bersama Nabi kami membaca doa yang artinya semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Allah dari hambanya dan juga kepada si Fulan dan Fulan lalu Nabi bersabda dengan nada teguran jangan kalian mengucapkan semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Allah karena sesungguhnya Allah lah pemilik dan pemberi salam sejahtera itu tetapi ucapkanlah segala kehormatan adalah kepunyaan Allah demikian pula rahmat dan kebaikan itu dalam sejahtera rahmat Allah dan berkahnya semoga dilimpahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW salam sejahtera semoga juga dilimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh karena apabila kalian mengucapkan kalimat ini pasti mengenai setiap hamba di langit ataupun hamba yang ada di bumi seterusnya beliau mengumandangkan kalimat Tauhid aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kemudian beliau berdoa dengan memilih salah satu doa yang disukainya kata alif dalam bahasa Arab antara lain berarti mengasihi senada dengan arti rahman disinilah kita dapat membuka tabir informasi daripada huruf alif bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang iaitu ar-Rahman dan ar-Rahim Rasulullah SAW mengingatkan kita agar selalu berahlak dengan ahlak Allah yang maha kasih dan maha sayang yang kasihnya tidak pilih kasih dan sayangnya tidak pandang sayang demikianlah seharusnya dalam mengarung kehidupan di alam fana ini sehingga mampu menemukan daripada kedamaian dan kasih sayang dalam hidup baik dunia maupun akhirat kelak yang kedua adalah alif yang diposisikan untuk manusia ketika huruf alif kita posisikan sebagai mahluk ciptaan Allah maka di atas alif akan ditemukan titik agung yaitu sang maha pencipta yang maha tinggi dan lagi maha agung yang dalam bahasa Al-Quran dengan Al-Aliyu Al-Azimu yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi rahmatnya melampaui segala sesuatu dan nur cahayanya amat indah menerangi semesta Allah maha tinggi dan maha agung tidak boleh berusaha meraih kedudukan yang tinggi mendapatkan ilmu yang banyak dan memperoleh sejuta macam harta kekayaan akan tetapi semua itu berbeda dalam genggaman daripada Allah SWT keagungan ada di tangannya dan kemuliaan adalah miliknya dia bisa berbuat apa saja sesuai kehendaknya dia maha agung yang keagungannya tidak dapat dijangkau hanya dengan pengelihatan mata jasmania tetapi juga harus memfungsikan hanya dengan pengelihatan mata batinnya dalam artian sehingga kita dapat merasakan daripada keagungan daripada Allah SWT dalam perjalanan hidup kita sudah terbiasa menggunakan mata fisik untuk melihat keluar diri kita sehingga sulit merasakan keagungannya hal ini terjadi karena mata hati kita telah menjadi buta saudaraku sigar penjalin rahimahkumullah Allah berfirman sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tapi yang buta adalah hati yang berada dalam rongga dada untuk itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita agar senantiasa merenungkan ciptaannya dan dalam perenungan yang menyelinap sampai ke ruang hati itulah akan ditemukan daripada keagungan Allah SWT pada bagian teratas huruf alib akan kita temukan titik ada yang merupakan bagian terdekat yaitu dengan titik agung yang dalam bahasa Al-Quran disebut Al-Mukarrabun yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah SWT mereka hidup dengan penuh kedamaian dan akan mendapatkan kenikmatan yang melimpah dalam surga sebagai wujud daripada kasih sayang Allah SWT keadaan mereka digambarkan dengan kitab suci mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah mereka berada dalam surga kenikmatan berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata dikelingi anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas cerek dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan dan didampingi bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik saudaraku sigar penjadin rahimakumullah pada bagian terbawah huruf alif dapat kita temukan pula titik bawah yang merupakan bagian terjauh dengan titik agung yang dalam bahasa Al-Quran disebut Asfala Safilin apakah dan siapakah yang dimaksud daripada Asfala Safilin itu pertanyaan tersebut dijawab oleh Allah SWT dalam firmannya dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dikunakannya untuk mendengar daripada ayat-ayat Allah mereka itu sebagai binatang ternak bahkan lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang lalai dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa firman Allah adalah kembali ke tingkat pikun yaitu manusia yang kesehatannya telah hilang atau kembali seperti bayi yang baru lahir demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jaril Al-Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas suatu ketika Rasulullah ditanya tentang kedudukan orang yang pikun pertanyaan tersebut dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat selanjutnya yaitu Al-Quran Surat At-In ayat 6 yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun hilang akalnya akan mendapatkan daripada pahala yang tiada putus-putusnya hanya karena persoalan tidak berfungsinya akal sesuai kehendak Allah manusia bisa disertakan dengan seekor binatang ternak bukan dalam kapasitasnya sebagai bahan baku daging potong tetapi kesetaraannya itu dalam sikap dan tingkah laku dan nilai kualitas hidup sebagai hamba Allah kita sebagai mahluk ciptaannya semestinya selalu bersyukur kepadanya yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna manakala syukur itu diabaikan ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah akan datang saudaraku sigar penjalin rahimakumullah syukur itu tentunya harus ditampilkan dalam bentuk sikap patuh dan tunduk kepadanya karena semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah kepunyaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya harus tunduk ke depannya dia berkuasa atas segala sesuatu dan kekuasaannya tergambar dalam rekaman firmannya katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan engkau berlian kerajaan kepada yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki di tangan engkau lah segala kebajikan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu dilihat dari segi bentuk alif adalah huruf yang berbadan tegak hal ini menandakan bahwa sebagai manusia kita harus teguh pendirian yakni bisa diartikan dengan teguh dalam berakidah dan kuat dalam beriman juga bisa menunjukkan makna tegas yaitu tegas dalam membela kebenaran dan melawan kemungkaran tegas untuk mengatakan sesuatu yang benar walaupun itu sangat pahit dan lain sebagainya saudaraku sigar penjalin rahimakumullah selain itu alif yang masuk dalam kategori ini adalah alif yang terdapat di dalam lafzul basmalah coba kita perhatikan dalam lafzul basmalah atau lafaz daripada bismillah alif yang bermula daripada badan tegak kemudian lebur dan luluh ketika bersanding dengan lafzul jalalah daripada lafaz Allah hal ini menunjukkan bahwa alif sebagai manusia atau yang bersifat baru dalam konteks yang bersifat baru dan segala sesuatu hadis bila bersanding dengan yang kodim Allah maka ia akan lebur fana dan menyatu dengannya dan hal ini biasanya terjadi kepada para ahli ma'rifatullah karena mereka sadar bahwa sejatinya tiada yang sesuatu yang wujud di dunia ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam makom ini seseorang sudah bersama Allah dimanapun ia berada firman Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma'akuntum alif dalam basmalah ini juga bisa diartikan bahwasannya sebagai manusia kita harus tawadu terlebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya dialah yang berkuasa di dunia ini firman Allah inna allaha ala kulli syai'in qadir kemudian alif fa'il yakni yang berada dalam isim fa'il semisal amilun abidun zakirun dan lain-lain saudaraku segar penjalin rahimahkumullah hal ini menunjukkan bahwa manusia wajib melakukan ikhtiar manusia harus melakukan sebuah usaha untuk mendapatkan daripada sesuatu karena Allah tidak merubah nasib hambanya sehingga mereka mau berusaha untuk merubah nasibnya sendiri sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah alif al-ibarah yakni alif yang mengibaratkan seorang mutakalim atau seorang pencari ilmu seperti lafaz ana alif ini mempunyai makna harus bahwa sesungguhnya manusia harus mempunyai sifat percaya diri karena tanpa sifat percaya diri seorang tidak akan mendapatkan daripada sebuah kesuksesan dan tanpa adanya sifat percaya diri maka jangan harap orang lain mampu mempercayai diri kita dengan percaya diri manusia bisa lebih mengetahui hakikat daripada dirinya sendiri sehingga ia pun akan mengetahui wujud kebenaran mutlak ia akan mengetahui Tuhannya karena sebagaimana sabda Nabi Besar Muhammad SAW man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu barang siapa yang mengenal dirinya maka sesungguhnya kenallah ia akan Tuhannya saudaraku sigar penjalin rahimakumullah nah sekarang kita akan memandang daripada huruf alif dengan pandangan yang jernih akan kita temukan sisi daripada kanan dan sisi daripada kiri yang sama lalu kita sandingkan temuan itu dengan bahasa Al-Quran maka kita akan mampu menangkap daripada mutiara-mutiara indah yang nilainya sangat tinggi sisi kanan sisi kanan dalam Al-Quran disebut dengan golongan kanan atau as-sabikul awwalun atau as-sabul yamin yaitu hamba Allah hamba yang taat dan patuh mengikuti ajarannya dan di sisi kiri dalam Al-Quran disebut daripada golongan kiri as-sabu shimal yaitu hamba-hamba Allah yang mengingkari daripada ajarannya disinilah netralitas huruf alif dapat kita temukan alif yang mempunyai arti mengasihi maka sisi kanan dan sisi kiri keduanya mendapatkan kucuran kasih daripada Allah subhanahu wa ta'ala ketika alif kita terjemah dengan bahasa daripada Allah maka kasih Allah akan mengalir kepada manusia beriman atau golongan kanan dan juga mengalir kepada golongan kiri semuanya menerima kasihnya sebagai wujud daripada sifat rahmannya yang meliputi segala sesuatu Saudaraku Sigir Penjalin Rahimakumullah dan ketika huruf alif disambung dengan huruf lain maka hanya dapat disambung ke arah kanan sebagai lambang kebenaran dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan akan bertindak seadil-adilnya dia akan memberikan bahasa kebaikan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik dan berkiblat kepada kebenaran demikianlah pula sebaliknya Allah akan memberikan balasan keburukan kepada hamba-hambanya yang melakukan keburukan dan berkiblat kepada kebatilan huruf alif yang hanya dapat disambung ke arah kanan sebagai lambang kebenaran dan keadilan memberikan informasi kepada kita bahwa pelakunya akan mendapatkan kenikmatan yang dapat mengantarkan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat saudaraku sigar penjalin rahimahkumullah nah disini demikian pula sebaliknya huruf alif yang tidak dapat disambung ke arah kiri sebagai lambang daripada kejahatan juga memberikan informasi kepada kita bahwa pelakunya akan diganjar dengan azab yang penuh penderitaan oleh karena itu apabila kita masih cenderung ke arah kiri atau mungkin masih berada di sebelah kiri segeralah berbalik dan berlari menuju ke arah kanan untuk menikmati hidangan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu hidayah sehingga rahmat kasih sayangnya dua-duanya dapat kita raih yaitu kasih dan sayangnya dimana kini dan di masa mendatang sebagai kebahagiaan jangka panjang yang abadi di akhirat kelak kalau rahmat Allah belum kita rasakan bukan karena rahmatnya yang terbatas akan tetapi karena kita sering kali menutup rahmat itu ada sebuah ilustrasi cahaya matahari dapat menerangi alam semesta tetapi dalam hutan yang lebat cahayanya dapat tertutup oleh lebatnya dedaunan sehingga pepohonan di bawahnya tidak terhembus oleh cahaya tersebut hal ini terjadi bukan karena keterbatasan daripada cahaya matahari tetapi karena lebatnya dedaunan yang ada di hutan itu sendiri kalau kita belum merasakan adanya rahmat Allah mungkin karena kita menutup diri mungkin karena dosa-dosa kita masih selebat dedaunan di hutan dan mungkin juga karena kita masih setia bergandengan dengan sifat hewani sehingga rahmat kasih sayangnya tiada terasa maha benar Allah lagi maha luas ilmunya saudaraku sigar penjalin rahimahkumullah mungkin hanya ini muzakarah mengenai rahasia huruf alif semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya akan ilmu-ilmu rahasia yang disampaikan oleh awliya-awliya Allah subhanahu wa ta'ala akhirul kalam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salahun kaulam mirrabi rahim salahun kaulam mirrabi rahim salahun kaulam mirrabi rahim Allahumma salli wa sallim ala Syedina Nur fi qalbi wa nur fi sam'i wa nur fi haki haki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Syedina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahu albi selamat menikmati